Pemirsa puluhan korban kebakaran Pasir Koja, Bandung kini terpaksa tinggal sementara di tenda pengungsian. Untuk keperluan makan, korban kebakaran tersebut mendirikan dapur umum. Sedikitnya 58 kepala keluarga korban kebakaran di kawasan Jalan Pasir Koja, Gang Satata, Sariksa, Kota Bandung kini tinggal di tenda pengungsian dengan peralatan seadanya. Selain itu, warga dan aparat daerah mendirikan dapur umum untuk keperluan para korban. Saat ini korban sudah menerima bantuan dari pemerintah setempat seperti makanan, minuman, dan pakaian. Menurut Ahmad Rony, Lurah Sukahaji, saat ini jumlah bantuan berupa makanan dan minuman untuk para korban masih mencukupi. Namun untuk selimut belum tersedia. Terus sementara sekarang korban ditinggal di mana nih Pak? Kami buat di tenda, ada bantuan dari Dina Sosial. Sudah ada tenda dua ini. Dari kemarin kita di sini. Di tenda ini jumlahnya sekitar 24 kakak ya? 58. 5 yang di tenda di sini ya? Iya, 24 ya. Karena dua tenda, hanya 24 kakak, sisanya ada beberapa di tempat saudaranya dan di tempat di kantor BKB ya? Di kantor BKB ya? Di kantor BKB, jadi kita bagi beberapa tempat karena tendanya hanya cukup dua. Korban Kebakaran berharap pemerintah segera membangun kembali bangunan kios atau gudang buat berjualan karena satu-satunya mata pencaharian warga berjualan kayu bekas. Yuwana Kurniawan, Bandung, TV